Oke pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang hal romantis yang bikin cewek itu ilfil Kalian pasti tau lah beberapa kegiatan yang seharusnya itu bisa membuat kalian itu tambah disayang sama cewek Yaitu hal-hal romantis Tapi ketika kalian itu salah momen dan salah waktu Kalian ngelakuin hal romantis tapi cewek malah ilfil Contohnya adalah sebagai berikut Pertama adalah kalian terburu-buru menyatakan cinta Atau kalian itu menyatakan cinta tanpa PDKT dulu Nah kalau kalian itu pengen nembak cewek usahakan dulu bro Kalian itu chattingan sama dia lancar Dia itu kalau bales panjang dan responsif Dia sering ngechat elo Lo sering ngechat dia dan chattingannya itu luwes Komunikasi dua arah Selanjutnya lo itu ajak dia ketemuan minimal tiga kali Dengan elo ngajak tiga kali ketemuan lo itu bisa menilai dia bro Lo bisa nilai cara ngobrolnya gimana Apakah nyambung sama elo Terus juga lo bisa nanya kegiatannya dia Relevan gak sama hidup elo Lo juga bisa nanya tentang impiannya dia Relevan gak sama tujuan atau kehidupan elo Nah kalau lo sudah merasa cukup nyaman cukup cocok Baru lo itu nembak dia gitu Nah kebanyakan cowok itu belum PDKT Belum dibikin nyaman tiba-tiba nembak Ya wajar kalau cewek itu bakalan nolak Padahal kan momen nembak itu adalah momen yang romantis Tapi ketika kalian salah momen Ketika kalian belum membuat cewek nyaman Kalian nembak ya pasti bakal ditolak Apalagi banyak cowok-cowok di luar sana Itu baru melihat dia satu minggu dua minggu Belum PDKT tiba-tiba dateng terus menyatakan cinta Ya wajar aja kalau ditolak Karena cewek itu butuh nyaman dulu bro Butuh tertarik dulu Baru dibikin nyaman Baru punya chemistry Baru dia bisa cinta sama elo Yang kedua Memberikan kado di tempat umum Padahal ceweknya belum tentu suka Nah kalian sering kan lihat cowok-cowok di tiktok atau di video di youtube Itu ada seorang cowok ngasih bunga ke cewek Tapi tiba-tiba ceweknya nolak Tapi tiba-tiba bunganya itu dibuang sama si cewek tersebut Nah ini adalah hal yang sering dilakukan cowok Mereka tuh seringkali ngasih kado di tempat umum Itu mereka ngerasa itu romantis gitu loh Nah momen-momen kayak gitu kadang-kadang dimanfaatkan juga Oleh seorang cowok itu untuk menyatakan cinta Atau untuk menyatakan dia itu pengen nikah sama si cewek tersebut Nah pertanyaannya adalah Kalau cewek itu belum suka sama elo Ya elo sama aja merendahkan diri lo sendiri di hadapan umum gitu loh Kenapa? Karena ketika lo bawa kado atau lo bawa cincin Di tempat rame terus tiba-tiba lo kasih itu ke cewek dan cewek nolak elo Disitu kan elo dilihat banyak orang dan semuanya ketawa sama elo Itu kan sebenarnya elo mempermalukan diri lo sendiri tanpa sadar Kenapa? Itulah yang namanya cinta buta Kalau lo pengen ngelakuin hal seperti itu Pastikan dulu cewek elo itu suka dulu sama elo Yang ketiga adalah Belum nyaman tapi udah ngajakin nikah Nah ada banyak banget cowok-cowok yang baru PDKT Ceweknya ini baru mengenal dia Udah mulai tertarik sama dia Tapi tiba-tiba si cowok tersebut Karena takut ditikung sama temennya Atau takut ditikung sama orang lain Tiba-tiba dia bilang Gimana kalau kita nikah aja gitu Nah ini juga sering banget terjadi gitu loh Kalau cewek belum nyaman Tolong jangan diajakin nikah atau diajak pacaran dulu Jangan bro Karena cewek itu juga perlu mengenal elo Cewek itu juga pengen tau elo itu siapa gitu loh Ketika cewek belum nyaman Dia gak mungkin bro bisa jatuh cinta sama elo Ya kecuali dijodohin Atau kecuali lo paksa dia nikah bro Tapi kan itu kan hal yang sangat-sangat tabu bro Maksudnya itu ketika lo maksa cewek Itu menurut gue lo bukan gentleman lagi Lo bukan seorang pria sejati lagi bro Kalau memang cewek belum nyaman Ya kasih dia waktu bro Kalau cewek udah tertarik sama elo Kasih dia waktu agar dia itu bisa nyaman sama elo Oke gue rekap sekali lagi Tiga hal romantis yang bikin cewek ilfil Yang pertama Terburu-buru menyatakan cinta Atau menyatakan cinta tanpa PDKT Yang kedua Memberikan kado di tempat umum Padahal belum tentu ceweknya itu suka Dan yang ketiga adalah Belum nyaman tapi udah ngajakin nikah Sekian yang dapat gue sampaikan Kalau lo ngerasa channel gue bermanfaat Silahkan like, komen, dan subscribe Dan gue tunggu kesuksesan kalian Semangat bro Selamat menikmati